Ya, selamat malam pemirsa, dimanapun anda berada, kita kembali lagi dalam suatu acara talkshow yang sangat dinantikan. Karena apa? Karena ini talkshow sudah mendunia. Terima kasih. Kenapa saya bilang mendunia? Karena malam hari ini spesial, penonton kita dari Barka. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan undang inilah dia host kita yang selalu lucu dan lincah. Kita sambut, Sule! Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Malum, agak telat sedikit, baru pulang bertanding. Tanding apa? Tanding apa, Bang? Aduh, bancet. Sekarang kamu nanya dulu, kok lu tiba-tiba bisa barengkan sama Selena? Lah itu dia, Bang. Iya, masa aku tadi, aku sama pacar aku kesininya sebenarnya, cuman dia ngerebut aku dari pacar aku. Wah, Bang. Enak aja, Bang. Aku cowok apaan, ngerebut-ngerebut cewek. Kamunya aja yang ikut-ngikut ke aku. Kenapa lu pengen? Hah? Pengen? Enggak. Apa? Tanya aja sama Selena-nya langsung. Jadi, kamu gak pengen? Padahal aku pengen loh. Di sini lah, dituntut bagaimana gue bisa menahankan iman gue. Itu. Harusnya, lu tuh sebagai sahabat, bangga, gue deketan sama cewek. Kan biasanya gue sama cebong deketan. Itu dong. Gini dong, Bang. Iya kan? Justru itu. Oh iya. Gue bangga, gue bangga kalau ngeliat lu, bangga. Ini istilahnya kalau dalam film Beauty and the Beast. Beauty itu cantik, Beast itu? Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Jadi, Beauty itu aku. Beastnya itu kamu. Beastnya? Kamu. Saya Beast. Oke, gak apa-apa. Biar banyak penumpangnya. Iya. Yaudah, langsung aja disapa penonton kita malam hari. Oh iya. Penonton hari ini dari mana aja ini ya? Oke. Penonton yang merah ini dari Mersubwana. 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 Kan gue Inggris. Oh iya. Jangan tepuk tangan dulu, jangan tepuk tangan dulu biar kompak. Ini dari Mersubwana. Oke. Dan juga ada ibu-ibu Cibitun. Oke. Yang biru dari KUA Rangkas Bitung Bantai. Oke. Eh, eh. Ini dari KUA. Ternyata dulu deh. Ternyata dulu deh. Ada dari KUA. Iya. Sayang, yuk. Apaan? Kamu mau ngajak KUA? Jaga iman, jaga. Aku jaga iman. Jaga iman. Aku tidak akan tergoda. Jangan sampai tergoda. Apalagi ngajakin nikah begini. Tapi emang sih ada KUA begini, mah langsung aja. Jangan. Oke. Dan juga ada dari Indobarka. Indobarka. Oke. Biar kompak, saya sautin dulu penontonnya ya. Penonton-penonton. Sulit-sulit. Apa kabarnya? Amin. Sehat semuanya? Sehat. Aku sehat. Karena kalau tidak sehat, adanya di mana? Rumah sakit. Mari kita doakan orang-orang yang sakit di rumah sakit. Cepat, Sam. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penonton-penonton. Sulit-sulit. Penonton-penonton. Sulit-sulit. Apa kabarnya? Baik-baik. Apa kabarnya? Baik-baik. Penonton-sulit. Penonton-sulit. Mari kita bakal tenangkan kita. One, two, three, go. Luar biasa. Semangat ya. Kalau pendukung bola itu pasti pada semangat semuanya ya. Dari KUA juga semangat. Ya, bahkan. Mikirin mas kawin dan yang lain-lain. Nah, memang penonton dari Banten sangat antusias. Karena apa? Karena sebentar lagi saya akan memimpin Banten. Alhamdulillah. Amin. 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 Kita doakan mudah-mudahan terlaksana ya. Amin. Dan tidak gagal lagi. Amin. 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 Berarti mulai dari sekarang saya harus siap-siap untuk menggantikan konsultan. Tidak usah. Jangan diganti dong. Oh itu, itu gak boleh. Jangan diganti. Jangan diganti. Lu kan tersibuk. Kenapa? Kan tersibuk. Lah, kan gue bisa ganti hostnya. Tapi bintang tamunya jangan diganti ya. Bintang tamunya yang ganti-ganti itu. Bintang tamunya yang diganti. Ganti-ganti bintang tamunya. Oke, langsung berkenalkan. Biar fokus maksud gue. Kalau memang sudah masuk ke arah ke sana, fokus di sana. Supaya betul-betul memikirkan rakyat. Betul. Itu. Jangan... Oke. Buat pemirsa di rumah, kini kembali lagi bersama saya tentunya host yang kembali magang. Saya, Messi Gawang. Dan juga konsultan host kita. Lu pikirannya tanggerang selatan. Masih lama, 2016. Masih setahun lagi. Oke. Jadi balik lagi gue. Iya, lu mah. Ya, masih bersama saya tentunya Mamat Wasit. Dan juga konsultan host kita. Dodong Keeper. Dan tamu saya. Selena Beck. Kita berjumpa lagi di Ini Top Show. I love you, too. I love you, too. Oke. Untuk mengawali pembicaraan di Top Show ini, saya persilahkan kepada konsultan host untuk memberikan beberapa pertanyaan untuk tamu kita. Terima kasih, Saudara Suriono. Thank you. Dek Selena, apa kabar? Dek Selena. Aku baik. Baik ya. Kira-kira kiriman aku udah nyampe belum ya? Ini? Kiriman apa? Apa itu? Kiriman apa? Kiriman apa? Kiriman apa sama dia? Aku ngirim cinta buat kamu. Makasih. Bukan buat lo, buat Selena. Buat dia ya. Le. Ya. Ini Selena kan udah berapa kali ditamu di sini kan? Ya. Ternyata Selena ini sekarang sudah punya gebetan baru. Sudah punya pasangan. Sudah punya cemewel. Cemewel. Dengar-dengar sih katanya demen-demen yang sipit-sipit nih. Kemarin masih wakacipu ibadah. Iya. Wakacipu ya? Bener kamu? Sudah. Cepet banget. Apa? Cepet banget. Iya, gimana dong? Cik. Dia malu-malu. Bukannya, buku dong. Bener. Orang mana? Di dunia entertain juga? Enggak, enggak ada entertain juga. Enggak, pengusaha. Eh, ya gitu. Katanya pengusaha. Apa? Katanya pengusaha karet gelang, bener ya? Usahanya dapetin kamu aja. Kan kamu udah punya cemewel. Katanya bunda punya cemewel. Tapi masih pengen sama saya apa gimana? Kalau saya mah ayo. Aduh, ini live ya? Ini live, Le. Mampus, bupet. Dan Selena ini kalau kita melihat karirnya, Le. Di dunia entertain ini kan termasuk baru ya. Tapi kalau boleh tahu, awal karirnya Selena sendiri, waktu itu mulainya dari mana? Mulainya dari rumah sebenarnya. Bagus. Bagus. Segala sesuatu kita harus mulai dari rumah. Dari niat. Niat dulu, betul. Niat dari rumah. Niat dari rumah. Minta doa. Udah. Berangkat. Berangkat. Betul sekali. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Masuk. Gak mau sih cipik, 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 cipik. Maksudnya dia itu minta aci terus digelepok. Maksudnya begitu. Jessica punya pantun buat Kang Sule. Boleh, aku menunggu pantunnya kok. Menonton. Minum sekotang. Masak air biar matang. Oh, beda ya? Minum sekotang bersama Tuhan dan Nyonya. Apaan tuh? Kang Sule ganteng, siapa yang punya? Iya. Saya siapa yang punya ya? Mas Andre juga ada pantun. Apa pantunnya? Minum sekotang, gelasnya. Sekotang mulu? Oh, yaudah, yaudah. Di atas genteng. Bawa-bawa kayu. Tunggu. Aku yang jawab, aku yang jawab. Mas Andre ganteng, jadian yuk. Aku bales. Bales, bales, bales. Aku bales. Mau bales, ada pulsa. Ah, pantun. Oh, iya, iya, iya. Terpon. Jessica, Jessica. Iya. Abis mutang, beli batik. Selamat datang, cantik yuk. Tepuk tangan buat Jessica Iskandar. Silahkan, Jessica. Halo, apa kabar? Ratu Gomba ketemu Raja Gembe. Tadi udah cipik-cipik. Udahlah. Kenapa sih? Nanti aja, nanti. Sule, ini kan sahabat, Le. Satpam lagi ngontrol. Iya. Satpam lagi ngontrol dirimu. Soalnya live. Nanti aja pas commercial blik lah. Siapa tuh teriak-teriak? Ini studio, bukan hutan. Teriak-teriak. Oke, kalau begitu kita ngobrol lagi ya. Gua punya anak, baru dia doang yang bilang gantungku. Yang lain pada kemana ya? Jessica, kamu sehat? Sehat? Oh iya. Jangan-jangan katarak nih. Rusak? Enggak. Oh enggak. Tapi mungkin ininya rusak kali ya. Bisa ngomong dia gantung. Ini. Ini yang disebut wanita yang otaknya geser ini. Apa kabar, Jess? Baik. Di mana? Ini bukunya, launchingnya udah? Launchingnya tanggal 21 Desember, jam 1 sampai jam 3 di? Di mana? Boleh dikasih tau? Boleh. Oh di Grand Media, Grand Indonesia. Kamu enggak usah grogi gitu dong ada aku. Jessica. Aku takut dilihatin kamu. Aku enggak mau. Tahu enggak aku takut apa? Kenapa? Aku takut jatuh cinta. Jessica. Iya kan Mas Andre. Aku ingin memberikan kamu sesuatu. Apakah itu? Salep. Kok salep? Apa? Kok salep? Salep you. I love you. I love you. Mas Andre. Salep. Mas Andre. Apa? Tahu enggak aku pengen banget makan mie. Mie yang enak tau enggak apa? Mie apa sih? Mikirin kamu. Kasian nih. Enggak dirayu nih. Bang, rayu apa bang? Iya deh. Buang dirayu. Buang dirayu apa bang? Buang dirayu. Lu. Loh. Coba, coba, coba. Selena. Kamu punya salep enggak? Enggak. Aku punya duit gimana dong? Kalau enggak mah yaudah. Enggak selesai. Enggak ngerayu dong. Enggak ngerayu dong. Enggak ngerayu. Ah yaudah aku punya. Yaudah minta. Borok saya kambing. Jess. Itu buku itu Jedar Power ya? Iya. Itu ada artinya enggak? Namanya kenapa Jedar Power? Buku pertama kan Jedar. Buku kedua kebetulan pengennya Jedar 2. Tapi karena Jedar 2 kesannya kurang internasional. Jadi Jedar Power. Oh Jedar Power. Kenapa enggak dipanyangin? Jedar Power Bank gitu. Hebat Jessica ya. Punya buku sekarang. Udah dua loh? Udah dua ya. Kapan-kapan ikut aku mancing dong. Eh kok mancing? Mancing taimu. Mancing taimu. Mancing taimu. Mancing taimu. Mas Andre. Apa? Mas Andre jangan ngomong-ngomong soal mancing. Kenapa? Itu kan hobinya Kang Sule. Emang kenapa? Kang Sule kan hobinya mancing. Mancing? Mancing keributan. Saya provokator. Aku pancing keributan. Kok aku enggak ditanya aku mau bikin buka apa enggak? Kamu, Selena kamu mau buka enggak? Buka apa? Buka puasa. Itu mah enggak ngerayu. Aku salah mulu. Ini dia kangen-kangenan. Dulu pernah ketemu. Antara Ratu Gopal sama Raja Gopal. Mas Andre jangan duduk di situ. Di peraminan. Udah tau ya. Tau sayang. Aduh. Selena. Kamu jangan duduk di situ. Tapi di luar aja. Di empatnya. Mbak, aku mau apa-apa tuh. Aku enggak bisa ngerayu soalnya Raja Gomal itu. Aku Raja Gembel. Iya. Kang Sule, Kang Sule. Kamu Raja Gembel ya? Kok tau? Pantesan aja mukanya kusut. Tau aja. Kusut-kusut tapi dapet duit gue ya. Oke, buat Selena nih. Penampilan kamu itu cukup profesional. Tapi katanya kamu suka banget jumpot ya. Jumpot. Jumpot. Oh iya, jumpot. Jumpot. Iya, iya. Gue ngasih tau penulisan, geng. Takutnya anak-anak gak tau cara nulisnya gimana. Nah, cara nulisnya begitu. Jumpot. Jumpot. Ini nyamur muyu kayak bensin ya? Kalau Jessica? Iya, mas. Ini belum dijawab. Silahkan. Kita tuh kenapa. Sultan Hos bikin emosi lu. Jadi, ya emang suka. Karena emang buat aku jumpot itu enak banget. Enak enggak? Aku enggak suka. Bakso. Bakso emang gak jangput. Jangkrik tuh, Mak. Dan aku salah lagi tuh kan. Emang kamu maunya nyalah-nyalahin aku aja terus. Ya, bukan nyalah-nyalahin kan. Ngomonginnya jangput. Oh iya, bener. Jang bakso. Iya, bener. Iya. Bakso itu jadi jangkut kalau dimasukinnya ke dalam hamburger. Kamu enggak ini sih, enggak dengan aku. Yang di hamburger mah, sosis. Kayak baso tapi enggak persis. Nah, sosis. Oh, gitu. Aku salah lagi kan. Kamu salahin aku lagi, Kak. Enggak salah. Yang salah yang bikin pertanyaan, si Arya. Enggak salah. Buat Jessica. Jessica suka jenis buku seperti apa sih? Kalau sekarang? Kalau sekarang lagi baca buku cara merawat anak, 0 sampai 2 tahun. Itu yang masuk di jedar itu tadi? Enggak, beda. Kalau jedar power itu aku tulisnya kemarin waktu cuti, waktu di Jepang sama di Amerika. Saya kasih tau sama kamu kalau masalah anak. Kalau gendong anak. Kalau gendong anak? Harusnya tangan ini. Harus dibanyakin tangan ini. Tangan ini? Karena tangan kiri itu termasuk tangan yang pasif, kurang aktif. Kalau di sini jangan terlalu bahaya. Tangan kiri gendong. Kalau lagi gendong begini, lu lagi gatel kepala, sep jatuh. 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 Jatuh kepala. Bisa tekan. Bisa tekan. Bisa tekan. Itu tips, bro. Kok tipsnya gak bener banget? Eh bener begitu. Aslinya itu, Mak. Halo, Lek. Mie, dari mana, Mie? Ya, Sam, Mami habis Arisan. Anak sole. Gimana kamu hari ini sehat? Sehat. Kenapa begini? Mami, habis dari kanan doma, Mie. Ini minyak wangi. Minyak wangi? Minyak wangi, kamu mas. Suka aneh aja. Hai, Sirena. Apa kabar, cantik? Baik, tapi masih jomblo. Baik, silahkan silahkan doma. Kalau jomblo gak apa-apa. Anak Mami ceritanya disini kan juga masih jomblo. Oh, kamu masih wakacian? Iya. Wakacian? Wakacian ternyata. Mie, Jessica. Cantik ya? Oh iya dong. Masih ini aja seksi? Lagi bikin buku jedar satu, jedar dua. Oh, berarti lagi... Bentar yang ketiga bikin juga ya. Apa tuh? Kalau aku boleh usul. Boleh dong. Bikin buku nikah kita. Mas Andre ngajakin bikin buku nikah. Yang pertama aja Jessica belum kelar. Yang pertama aja belum bersai. Udah ngajak-ngajak aja. Aku belum punya. Masih jomblo, nanti akan ada pasangannya. Nanti kamu sama saya aja bikin buku komik. Biar lucu. Jessica, kan banyak orang yang suka ngejelek-jelekin kamu. Atau ngomong yang gak enak. Perasaan kamu gimana sih? Terus ngatasinya gimana? Tanya dulu punya perasaan apa enggak? Ada, ada perasaan. Marah gak? Marah. Kalau marah enggak sih buat apa marah. Biasa aja. Namanya juga artis. Oh artis ya? Tidak. Itu ada yang bilang Paris Hilton pernah bilang gini. Katanya kamu tuh belum terkenal banget kalau kamu belum punya haters. Jadi kalau kamu hatersnya banyak berarti kamu udah cukup terkenal. Oh gitu. Karena Robert William pernah mengatakan. Robert William? Iya. Alam bahasa Inggris pernah mengatakan. What am I going to do but I can do anything. Soalnya gini loh. Kenapa Mami nanya begitu? Mami nanya gitu sama Jessica. Mami itu diajak sama temen-temen Mami untuk main sinetron. Iya main sinetron. Jadi Mami harus siap-siap bagaimana kalau satu saat nanti Mami jadi artis besar dan terkenal seperti Jessica. Kalau digosipin, diomongin macem-macem. Mami harus selalu tersenyum gitu ya. Santai aja. Santai aja nih. Omongin artis kan diomongin kan gitu ya. Soalnya setuju gak kalau Mami main itu main sinetron? Enggak. Oh aku tuh aku. Setuju. Setuju. Mami kan main kayak Selena juga ya. Main sinetron gitu main film juga kan. Enggak. Aku gak main gitu. Aku main congkok. Oh salah. Oh salah dia bukan artis. Ini siapa yang bisa diundang? Mami emang gak tau. Makanya jalan-jalan ke depan. Ada tukang lotek sebelah sana. Ini dia cuma ngotek? Enggak dia rumahnya deket. Oh deket situ. Mas Andre. Mas Andre juga boleh kalau main sinetron. Tapi ada yang gak boleh. Apa? Mainin perasaan aku. Ini perasaannya. Sekarang kalau misalnya gitu Mami mau itu lah. Mau latihan dulu. Boleh, boleh. Ini Jessica sinetronnya banyak. FTP-nya juga banyak. Mami mau latihan dulu terus juga mau. Mau cari Mang Saswi. Cari aja. Tadi lagi digot kalau gak salah. Ya udah kalau gitu dilanjut ngobrol dulu ya. Ini nyariin Pak Kuk. Mami mau ketemu dulu Mang Saswi. Mau latihan atau mau cari referensi yang lain lah ya. Baca-baca dulu Mi. Jadi artis itu gak gampang. Terima kasih Mami. Mami dua minggu lagi ya Mami. Lihat. Oke. Kalau begitu. Saya mau mengajak Jessica untuk membacakan quiz Twitter. Boleh? Boleh. Ya disini aja berdiri. Berdiri? Iya. Kamu juga? Iya sama saya kan lah. Coba lihat. Kan lah. Ya udah gini ya. Kan ini kita lagi latihan nanti buat di pelaminan. Oh gitu. Latihan disini dulu. Gitu. Gimana nih Kang? Ini baca itu. Bisa baca gak? Bisa ya. Ini gak bisa baca. Eh ini bisa baca. Yang aku gak bisa baca ada. Apa? Baca isi hati kamu. Hati gue dibaca. Oke. Tweet. Tweet pantun sayang. Biasa aja. Tweet pantun sayang. Takut gak kedengeran kameranya jauh. Kedengeran? Ini kan broadcast udah bagus. Sound system. Sintis yang megang Sintis. Itu kedengaran. Tweet pantun sayang untuk penonton. Iya. Boleh Raisa bicara? Iya. Raisa Raimu. Tweet pantun sayang untuk bintang tamu malam hari ini. Contoh. Contoh. Ngambil kaos di rumah Eang. Iya. Jessica polos tapi bikin sayang. Cieee. Menginya ke at ini underscore top. Dengan hashtag ini talk show net mesra. Iya itu. Akan ada dua pemenang nanti ya. Mendapatkan merchandise spesial dari ini talk show. Terima kasih Jessica. Terima kasih. Terima kasih. Terasih tangannya. Jolok sambel. Oh, pantes sama ambil terasih. Memang saya ini. Memang jomblo enggak? Saya emang gimana situasi? Emang kalau jomblo mau? Enggak sih. Saya emang gimana situasi aja? Kenapa yang ditanya kalau enggak mau? Memang jomblo? Emang mau? Enggak sih. Enggak, tapi aku kan biar keliatan ada usahanya. Kalau perempuan mau usaha-usaha, biarin aja. Biar laki-laki yang mengejar kamu. Oh, aku udah ada yang kejar. Ya itu dia, tenang aja. Iya, tapi ngejarnya naik kura-kura. Lama dong kalau kura-kura. Ini lama. Lama. Iya kan? Kalau mau cepat, kura-kura ninja cepat larinya tuh. Nah itu. Iya, emang? Jessica. Jessica. Jessica lagi sendiri juga. Semakin yoi aja. Rayu, rayu. Jessica, kau sangat menggairahkan. Terkadang wajahmu leluh. Ada luka tercipta. Dan itu benar-benar cinta. Sekirama. Di dalam dadaku. Dalam dadaku. Balas dong pakai nyanyian. Aku juga balas. Iya, balas. Balas itu nyanyian. Kamu kan jago nyanyi. Aku gak bisa, mas. Aku lagi simpen suara. Kan dua minggu lagi kok konser. Oh, lagi disimpen suaranya. Suara disimpen. Nanti pas pemilu dikeluari. Jessica lagi simpen suara ya. Aku lagi simpen perasaan buat kamu. Tapi kamu nyom. Pak Haji direbutin. Tapi Jessica gak cemburu kan? Aku. Enggak. Cie, muntah-muntah pakai baju hijau. Aku gak pakai baju hijau. Bang. Memang susah. Kadang-kadang cinta itu bisa membutakan hati. Aku enggak. Aku pakai baju. Aku gak ditanyain pakai baju kamu. Apa? Kamu mau ditanya? Iya. Lewat mana pulang? Masa gini. Masa gini? Iya. Saya mau nanya dulu sama Mama. Oh iya, saya mau nanya dulu sama yang itu. Yang mana? Yang itu. Siapa? Enggak tahu. Mau OKUA. Nanti aja abis dari sini. Baru bareng sama saya kan nanti. Sini. Tolong. Ya. Dah. Tolong. Tolong. Tolong bantu si Mami. Mama jadi asisten. Atau enggak jadi manajer si Mami. Karena si Mami mau jadi artis sinetron. Ngetop. Wah. Siap. Siap ya. Kamu udah sama-sama ngurusin sama si Mami dan yang lain-lainnya. Jangan lupa Mami juga ajari nyanyi. Karena Mami juga nanti main sinetronnya itu tidak hanya dialog. Tapi Mami ada nyanyinya, ada actionnya, semuanya serba ada. Wah. Bagus itu. Siap. Urusin ya. Nanti saya urusin. Bisa diuruskan. Bisa. Kalau ngeliat cewek ada bibir merah itu gimana? Api bibir merah dan dantanya menghias raut wajah mereka. Di sini aja.